BAYANGKARA FC KESULITAN MELAWAN TIM DAS INDONESIA U19 Beberapa hari jelang tampil di biala AFF U19 2022. Tim DAS INDONESIA U19 menggelar laga uji coba melawan klub Liga 1 BAYANGKARA LC. Hasilnya skuad Garuda Muda kalah 0-1. Pertandingan tim DAS INDONESIA U19 VS The Guardian dikelar pada Senin 27 Juni malam waktu Indonesia Barat, yakni di Stadion Patriot Candra Baga Bekasi. Goal semata wayang bayangkara FC kegawang skuad Garuda Muda dicetak oleh striker asal Spanyol Yosef Ezecari. Bagi tim DAS INDONESIA U19, pertandingan tersebut menjadi uji coba kedua menjelang biala AFF U19. Sebelumnya, Jumat 24 Juni 2022, skuad Aswan Sinteng itu sudah bersuah dengan persija dengan hasil imbang tanpa gol dalam laga 3 babak berdurasi 3x30 menit. Laga-laga itu menjadi bagian persiapan tim DAS U19 Indonesia untuk mengikuti piala AFF U19 2022, yakni pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Dalam turnamen yang berlangsung di Jakarta dan Bekasi itu, Indonesia berada di grup A bersama dengan Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Meski kalah melawan bayangkara FC, pelatih tim DAS INDONESIA U19 Zintayong tetap happy. Lantaran anak kasunya memperlihatkan penampilan yang cukup bagus. Padahal, skuad Garuda Muda baru saja satu pekan menjalani pemusatan latihan. Saya sangat senang karena performa para pemain tim DAS Indonesia U19 terbilang lumayan. Memang kami baru saja menjalani training center selama beberapa hari. Secara organisasi, telah baik dan saya senang. Katanya menambahkan. Bayangkara FC sendiri bermain serius saat menang atas tim DAS INDONESIA U19. Menurut pemamparan pelatih bayangkara Widodo Cahayono Putron. Hal itu memang disengaja karena ia mau menaikkan mental para pemain skuad Garuda Nusantara yang akan tampil pada ajan piala AFF U19 2022 tersebut. Kami bermain dengan sungguh-sungguh agar mental tim DAS INDONESIA U19 naik untuk laga tunggal 2 Juli nanti. Menurut Widodo, meski timnya menghadapi para pemain tim DAS INDONESIA U19, laga berjalan sengit dan lawan tidak mudah ditaklukkan. Pertandingan cukup ketat. Semoga itu bisa memotivasi mereka untuk menjalani laga sesungguhnya. Kata pemain tim DAS INDONESIA era 90-an itu.